Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya, Saiful Hanif Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini saya selesai masak Kenapa cowok masak? Karena sekarang ini berada di perantauan Terus jauh dari keluarga Jauh dari istri Jadi harus bisa untuk survive Atau bertahan hidup dengan cara memasak sendiri Kenapa harus bisa memasak sendiri? Ya karena disini kita sangat berbeda sekali dengan orang pribumi sini Kalau orang pribumi sini itu sukanya yang rasa condong masakan yang rasanya condong ke asam-asaman Dan kita sendiri suka masakan yang manis, asam, dan asin Jadi sangat bertentangan sekali Mungkin kalau orang Indonesia seperti kita Yang baru datang disini Pasti kurang suka dengan masakan sini Tapi nanti kelama-lamaan juga akan suka sendiri Ya karena terbiasa Oke Pengen lihat saya masak apa saja Ayo ke dapur saya Tapi Saya mohon maaf sebelumnya Ya karena kita disini adalah cowok Jadi kadang-kadang Tempat tinggalnya sangat semrawut Maaf ya Mau ikut? Mau lihat? Oke ayo Katanya mau ikut Ayo dong Oh Satu, dua, tiga Cius Nah Ini adalah dapur Kita Jadi ukurannya Agak sedikit Sempit Tidak seperti di rumah Kalau di rumah Dapurnya sangat luas Kalau disini cukup Berapa ya? Dua meter seperempat lah Dua meter seperempat Kali tiga Ya Nah Ini masakan saya tadi ya Masakan saya tadi Ada Tahu Ada telur Terus ada Tahu Jadi saya masak telur dengan tahu Untuk teman-teman saya Yang nanti Sekitar 10 menit lagi Pulang kerja Oke Sekian dulu Cerita saya hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Mwah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya